Saat Air Langga Sindir Anis hanya gerak-gerak saja. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menyindir ex-gubernur DKI Anis Baswedan yang hanya gerak-gerak saja, dibanding kadernya ex-gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yang sudah pasang Bali HOTW Jakarta. Anis lantas merespon santai ucapan Air Langga tersebut. Air Langga mengucapkan hal tersebut sambil berkelakar. Ia awalnya ditanya terkait kapan Ritwan Kamil akan memulai pergerakannya di Pilkada Jakarta. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang sudah mulai melakukan safari politik. Pak RK kan sudah pasang Bali HOTW on the way to Jakarta. Kalau Pak Anis kan bergerak-gerak saja, kata Air Langga sembari tertawa di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta Barat, dilansir Antara, Senin. Air Langga berkelakar bahwa Ritwan Kamil sudah memasang Bali HOTW on the way to Jakarta, atau dalam suatu perjalanan menuju Jakarta. Sementara itu, dia menilai sosok Anis Baswedan hanya bergerak di tempat saja. Diketahui, Ritwan Kamil menjelaskan bahwa Bali HOTW on the way to Jakarta, adalah strategi marketing di mana dirinya menjadi brand ambasador dari sebuah produk skincare. Tentang billboard yang kemarin ramai itu, bukanlah billboard komunikasi politik. Tapi itu adalah billboard marketing iklan di mana saya menjadi brand ambasador sebuah inovasi skincare khusus untuk para lelaki yang bernama, ucap RK dalam unggahan di akun media sosialnya. RK menjelaskan maksud dari kalimat OTW Jakarta yang ada pada Bali HOTW itu dikarenakan launching produk skincare rencananya bakal dilakukan di Jakarta pada 18 Maret. Kenapa, OTW Jakarta nih? Karena launchingnya di Jakarta, di Senayan City tanggal 18 Maret. Jika launchingnya di Surabaya tentunya ada billboard, OTW Surabaya nih, ucapnya. Respons Anis Anis merespons santai candaan air langga itu. Ia mengatakan yang paling utama dalam kontestasi pilkada yakni warga Jakarta. Yang penting itu warga Jakartanya, bukan siapa yang ikut, pilkadanya, kata Anis kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anis mengatakan kontestasi pilkub bertujuan untuk mewujudkan kehidupan warga Jakarta lebih baik ke depannya. Anis lantas mengatakan lebih penting bicara kampung bayam. Karena ini semua untuk Jakarta, warga bisa merasakan kota yang setara, mereka yang membutuhkan pekerjaan mendapat pekerjaan, butuh perlindungan dapat perlindungan, lebih penting ngomongin kampung bayam daripada terlantar terus, jelasnya. Air langga akan memutuskan Rituan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta atau kembali di Jawa Barat pada Juli mendatang. Keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi survei. Sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli, tentu siapa yang akan maju dan sebagainya, kita tunggu survei juga, kata air langga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dilansir antara. Air langga mengatakan Rituan Kamil akan mendengarkan pertimbangan dari partainya. Ia juga menyebut akan ada kesepakatan antar ketung parpol. Jadi tentu Pak Rituan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum, katanya. Terima kasih telah menonton!